Halo para pecinta Betal Truth Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu membanjiri kolom komentar. Gue hilang, gak sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kompetisi daftar emas yang pada saat ini benar-benar akan segera diselenggarakan. Di platform pertempuran yang luas dan tak terbatas pada saat ini telah banyak orang yang bersorak-sorai. Ada berbagai macam arena pada saat ini yang melayang tinggi di udara. Tepat sebelum pertempuran ini diadakan, para petarung top di 10 teratas harus sudah berada di arena. Pada saat ini di ujung depan platform bundar yang terapung ada hampir 10 platform emas yang bercokol. Di antara 10 ini sudah ada orang-orang yang berdiri tegak. Setelah beberapa saat pada akhirnya hampir ada 4 atau bahkan 5 orang yang sangat kuat yang berdiri di platform emas. Di antara mereka ada Malong Ming sendirian dalam posisi yang sangat istimewa. Matanya menunjukkan ekspresi kebanggaan yang tidak ada habisnya dan ia pada saat ini sangat percaya diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seorang pria tua mengenakan jubah putih bersih segera turun. Dalam sekejap penampilan dari sosok tua ini segera menyebabkan lingkungan yang sangat bising menjadi sunyi. Orang-orang di pavilion pada saat ini segera memberi hormat kepada sosok tersebut. Rupanya selain dari seorang yang mulia sebenarnya ada seorang tetua berpangkat tinggi dan berkuasa yang bertanggung jawab. Pria ini memegang kekuatan terbesar di surga ke-9 di Aliansi Doshan. Oleh karena itu tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar sangat menghormati sosok tua tersebut. Sosok tua itu pun pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa upacara daftar emas ini yang diadakan setiap ratusan tahun sekali adalah salah satu acara terbesar dari Aliansi Doshan. Ini juga merupakan waktu bagi mereka untuk menunjukkan kinerja mereka yang sebenarnya setelah lama berlatih. Ia berharap semua murid dapat berusaha sekuat tenaga untuk menyambut upacara daftar emas kali ini. Mereka harus menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin dan berusaha untuk mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Hal itu dikarenakan masih ada total 100 orang di atas kelapa mereka yakni orang-orang di surga ke-8. Dengan begitu maka pertempuran di surga ke-9 ini adalah sebuah permulaan yang kecil. Mendengar perkataan sosok tua ini semua orang pada saat ini segera bersorak-sorai. Di ribuan platform pertempuran ribuan murid pada saat ini segera setuju dengan serempak. Sementara itu pada saat ini pria tua itu segera melihat ke arah platform di mana hanya ada 5 orang yang muncul. Beberapa tempat masih kosong dan pada saat ini sosok tua itu menghala nafas. Ia pun segera menjadi tenang seolah-olah tidak peduli dan jelas ini bukanlah pertama kalinya hal tersebut terjadi. Namun tak lama ia tiba-tiba menoleh ke arah platform pertama yang masih kosong. Dahinya sedikit bergerut karena ia pada saat ini bisa merasakan adanya semburan angin kencang. Pada akhirnya sesosok pada saat ini segera terlihat melesat dan berdiri di platform pertama. Begitu sosok ini muncul di upacara daftar emas seluruh suasana di medan pertempuran benar-benar terdiam. Mereka menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Gio. Gio pada saat ini tersenyum lembut dan menangkupkan tangannya kepada sosok pria tua dan meminta maaf karena ia telah datang terlambat. Sosok tua itu pun sedikit terkejut tetapi ia buru-buru menekan perasaannya setelah melihat Gio yang muncul. Pria itu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini sedikit merenung. Wajah dari Gio ini tampak kemerahan seolah-olah Gio benar-benar tidak sedang mengalami cedera. Terlebih lagi ketika Gio melangkah ke platform pertama, Gio telah melepaskan semua momentumnya tanpa sedikitpun penahanan. Pria itu pada akhirnya kembali menatap ke arah Gio dengan penuh rasa tidak percaya diri di dalam hatinya. Ia bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Selama periode sebelum upacara daftar emas ini dimulai, terlihat jelas bahwa Gio benar-benar telah terluka parah. Tapi dilihat dari momentum ketika ia datang dan menatapnya pada saat ini, Gio benar-benar terlihat baik-baik saja. Banyak orang juga pada saat ini menatap ke arah Gio dengan penuh keterkejutan setelah melihat kondisi fisiknya. Mereka benar-benar tidak percaya karena Gio pada saat ini terlihat segar bugar. Banyak orang yang pada saat ini juga menatap dengan penuh liat membunuh ketika melihat ke arah Gio. Chen Li juga pada saat ini berada di kerumunan di bawah platform bundar yang besar yang melayang. Ia juga melihat ke arah Gio dengan ekspresi penuh keterkejutan dan rasa takjub di matanya. Setelah memeriksa kekuatan dari Gio, pada akhirnya ekspresi dari Chen Li berubah menjadi jelek. Wajahnya terlihat sedikit pucat dan ia pada saat ini sedikit merenung. Mayu yang berdiri tegak di samping Chen Li juga pada saat ini sangat bingung. Mayu pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak benar. Apa sih? Bukankah berita mengatakan bahwa setelah pertempuran dari bintang Hong Meng yang mulia Gio telah terluka parah? Namun jika dilihat dari penampilannya pada saat ini, tampaknya yang mulia Gio benar-benar sehat walafiat. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini ia yakin bahwa saudaranya akan dapat dengan mudah mengarahkan yang mulia Gio. Mendengar hal tersebut, Chen Li pada saat ini hanya terdiam dan sedikit merenung. Chen Li pada saat ini masih menekan kekuatannya di tahap menengah dosen bintang delapan. Chen Li masih menunggu waktu untuk mengungkapkan kekuatan aslinya di tengah-tengah pertempuran. Namun Chen Li berpikir jika Gio pada saat ini masih terlihat baik-baik saja. Tampaknya jalan Chen Li untuk mencapai ke puncak pada saat ini benar-benar sedikit sulit. Chen Li pada akhirnya hanya bisa menggertakan gigi melihat semua kondisi ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua pada akhirnya segera kembali melambaikan tangan yang di tengah-tengah keributan. Ia berkata bahwa sekarang upacara daftar emas secara resmi akan dimulai. Suara dari sosok tua itu pada saat ini benar-benar bergema ke setiap sudut surga ke-9. Bersamaan dengan suara itu yang terdengar pada saat ini suasana di tempat kejadian benar-benar tiba-tiba berubah ke kondisi puncaknya. Aturan dari kompetisi di awal ini sangat sederhana dan sangat jelas. Setiap orang akan diundi secara acak sebelum akhirnya bertarung hingga 10 pertarungan. Poin akan dihitung secara akurat berdasarkan jumlah kemenangan setelah di pertempuran terakhir. Dapat dikatakan bahwa pertempuran awal ini adalah pertempuran knockout yang sangat besar dan kejam. Hal itu dikarenakan akan ada hampir ratusan pertarungan yang terjadi di sini setiap saat. Semua orang di dalam upacara daftar emas dapat berpartisi sapi dalam pengundian acak ini. Terkecuali yang mulia Jiye, bahkan Malong Ming juga pada saat ini harus mengikuti undian. Semua orang pada saat ini harus bertempur hingga memasuki seribu besar dan terus bertempur hingga memasuki seratus atau bahkan hingga sepuluh besar. Pada saat ini pria tua itu menjelaskan semua peraturan yang harus ditaati setiap petarung. Semua orang pada saat ini mendengarkan dengan baik-baik dan peraturan dari pertarungan ini tidak jauh berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Sementara itu pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini sedang berdiri di tempat yang sangat rahasia di tengah lautan manusia yang luas. Xiaoyan menatap ke arah panggung pertempuran yang besar yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan mengingat semua peraturan yang baru saja disebutkan oleh pria tua tersebut hingga pada akhirnya Xiaoyan menganggulkan kelapanya. Pada akhirnya pria tua itu segera berkata bahwa pertempuran pada saat ini akan segera dimulai. Setelah pria itu berbicara, semua orang pada saat ini mendapatkan selip batu giyok begitu juga dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap ke arah selip batu giyok dan pada saat ini batu giyok tersebut menunjukkan sebuah catatan. Batu giyok tersebut pada saat ini berisi perintah agar Xiaoyan segera pergi ke arena ke-120. Meskipun semua orang di sini mendapatkan selip batu giyok tetapi apa yang tertulis di dalam batu giyok tersebut bersifat personal dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengikuti instruksi yang baru saja tertulis dari batu giyok. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ada total kurang lebih 10.000 peserta di dalam pertempuran. Dengan begitu maka di saat yang bersamaan akan banyak pertempuran yang terjadi dan Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan situasi tersebut. Dengan banyaknya pertempuran yang akan dihadapi oleh Xiaoyan maka Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan jangan membuang-buang energi. Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di platform kompetisi nomor 120. Pada saat ini sudah ada orang yang berdiri tegak di dalamnya dan ia benar-benar telah menunggu kedatangan Xiaoyan. Sosoknya juga memegang selip giyok yang sangat kecil di tangannya dan ia pada saat ini segera melangkah maju ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya sosoknya seketika berhadapan dengan Xiaoyan dan kedua belah pihak pada saat ini saling bertatapan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terbungkus oleh pakaian pria itu pun segera mulai berbicara. Pria itu bertanya mengapa saudara pada saat ini harus memakai pakaian seperti itu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kekuatan lawan. Xiaoyan pada akhirnya bisa merasakan bahwa pria ini hanyalah seorang dosian bintang enam biasa. Xiaoyan pun tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berpikir tampaknya keberuntungan Xiaoyan sangat baik. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera berbicara kepada pria tersebut. Xiaoyan berkata apakah pria tersebut ingin mengaku kalah atas inisiatif sendiri atau ia ingin bertarung. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria itu seketika merasa esmosi. Ia merasa telah diremehkan oleh Xiaoyan dan ia pada saat ini segera berteriak bahwa pria ini benar-benar sombong. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara pria itu pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama tombak perlahan muncul di tangannya dan ia pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih tetap terdiam. Xiaoyan sedikit tersenyum hingga pada akhirnya ketika tombak hendak menenai Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika maju selangkah dan telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera terkepal. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mencondongkan tubuhnya dan menghantamkan telapak tangan Xiaoyan ini ke arah dada si pria. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dan sosok pria itu pada saat ini benar-benar terpental mundur. Pria itu pun segera menstabilkan sosoknya dan ia memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Hal itu dikarenakan ketika benturan ia dapat melihat delapan bintang putih yang terukir di baju Xiaoyan. Hal itu menandakan bahwa musuh yang pria itu hadapi pada saat ini adalah seorang dosian bintang delapan. Pada akhirnya pria itu pun dengan sesak segera berkata bahwa ia mengaku kalah. Xiaoyan pun tersenyum melihat pria yang baru saja menyerah di harapan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya pesan selanjutnya segera datang di slip giyok Xiaoyan yang memerintahkan Xiaoyan untuk pergi ke 201. Xiaoyan pun pada akhirnya segera pergi melesat menuju ke arena berikutnya. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melakukan pertempuran sesingkat mungkin. Hal itu bertujuan agar Xiaoyan menghemat tenaga karena pertempuran selanjutnya akan lebih banyak. Xiaoyan pada saat ini berhasil mengalahkan banyak musuh dengan satu gerakan dan sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini sudah bertarung dalam lima pertempuran dan dalam dua pertandingan lawannya langsung menyerah di awal. Pada saat ini jumlah pada slip giyok kecil yang dipegang oret oleh Xiaoyan di telapak tangannya juga terus meningkat. Seiring dengan perjalannya waktu semakin jauh Xiaoyan melangkah ke medan pertempuran lawan yang ditemui oleh Xiaoyan juga secara bertahap menjadi semakin kuat. Setelah hampir tujuh pertandingan Xiaoyan mengeliminasi satu persatu lawan yang kejam dan bengis. Xiaoyan pada saat ini hampir sama sekali tidak menggunakan orijin abadi yang agung di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengatasi semua musuhnya dengan rapi dan cepat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Selain itu Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan dosen bintang delapan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan dapat mengalahkannya dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Setelah pertempuran ini akan ada tiga pertempuran lagi yang harus dihadapi oleh Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil memenangkan tiga pertempuran ini maka peringkat kekuatan Xiaoyan di peringkat kekuatan akan langsung ditentukan dan bergegas ke seratus besar. Pada akhirnya Xiaoyan segera diperintahkan untuk bergegas menuju ke tempat 678. Xiaoyan pun tanpa banyak basa-basi segera sampai di platform bundar kecil di tempat pertempuran yang diperintahkan. Namun begitu Xiaoyan sampai pada saat ini Xiaoyan tidak menemukan adanya seseorang. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersilat dan menunggu musuh yang pada saat ini akan menjadi lawan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan merasakan semburan suara angin yang gencang. Tepat di hadapan Xiaoyan pada akhirnya berdiri sesosok tubuh dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosok ini benar-benar sangat familiar dan Xiaoyan sangat mengenalinya. Setelah melihat sosok yang penuh amarah dan kuat ini ekspresi Xiaoyan pada saat ini sedikit linglung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan sedikit tersenyum ketika melihat bahwa sosok ini adalah serigala darah. Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya sepertinya ini benar-benar sebuah kebetulan. Mereka sebenarnya bertemu di sini dalam waktu yang begitu singkat sebelum putaran pertama upacara daftar emas. Sementara itu di sisi lain sosok serigala darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ganas. Pada saat ini ada perbedaan yang dimiliki oleh serigala darah jika dibandingkan dengan serigala darah yang sebelumnya. Kekuatan dari serigala darah pada saat ini telah meningkat hingga ke tahap puncak dosyan bintang delapan. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar sangat cepat dan luar binasa. Tampaknya serigala darah ini telah mendapatkan banyak berkas setelah bergabung dengan aliansi dosyan. Pada akhirnya serigala darah pun segera mendengus dingin melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini dibungkus rapat oleh pakaian. Serigala darah dengan temperamennya yang biasa pada saat ini segera meledek ketika berbicara kepada Xiaoyan. Serigala darah berkata apakah pada saat ini ia benar-benar sangat jelek hingga ia harus menutup wajahnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiaoyan juga mengetahui temperamen dari serigala darah. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan bagaimana cara untuk menghalahkan serigala darah. Jika Xiaoyan pada saat ini bergerak terlebih dahulu Xiaoyan khawatir serangannya akan dikenali oleh serigala darah. Dengan begitu akan ada kemungkinan serigala darah akan membocorkan identitas asli dari Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan hanya memiliki dua pilihan. Pertama adalah Xiaoyan menyerah secara langsung kepada serigala darah. Setelah mengakui kekalahan ini maka Xiaoyan akan tersingkir dari peringkat kekuatan seratus teratas. Tetapi dengan melakukan hal ini Xiaoyan tidak akan pernah bisa bersaing untuk mendapatkan gelar yang mulia. Sementara itu pilihan kedua adalah Xiaoyan pada saat ini harus membunuh serigala darah dengan cepat. Tetapi meskipun begitu jika Xiaoyan pada saat ini membunuh serigala darah Xiaoyan akan segera terkena denda 500 koin roh naga. Xiaoyan berpikir bahwa 500 koin roh naga ini tidaklah besar bagi Xiaoyan yang pada saat ini sudah menjadi orang kaya. Pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan segera berkata tampaknya saudara pada saat ini benar-benar memiliki kepercayaan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini serigala darah seketika tertawa. Ia berkata sebaiknya pada saat ini mereka tidak perlu banyak cincong dan segera bertempur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera kembali menunjukkan senyum tipis. Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan jubah dan topi yang pada saat ini menutupi wajahnya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini melepaskan penyamarannya yang receh pada saat ini serigala darah merasa sangat bersemangat. Xiaoyan juga pada saat ini bersemangat untuk berhadapan dengan serigala darah. Serigala darah pada akhirnya segera mengeluarkan orijin abadi di dalam tubuhnya. Serigala darah pada saat ini merasa bahwa musuh yang berada di hadapannya hanyalah seorang dosen bintang delapan. Oleh karena itu dengan kekuatan yang ia miliki pada saat ini ia akan dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya. Sosok dari serigala darah pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera melesat setelah melonjakan orijin abadi. Serigala darah pada saat ini segera mengenakan armor alam dewa darah yang luar biasa. Ia segera melesatkan cakarnya ke arah Xiaoyan yang dipenuhi dengan darah. Serigala darah pada saat ini benar-benar melesat dengan kekuatan penuhnya dan berniat untuk menyelesaikan semua ini dalam satu kali gerakan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan masih tetap berdiam melihat serigala darah yang menyerang. Bersamaan dengan cakar yang pada saat ini semakin mendekat, Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil tindakan. Di mata Xiaoyan pada saat ini samar-samar ada lima lingkaran cahaya yang bersinar dan segera melonjak. Seberkas cahaya yang kuat ditembakkan dengan keras dari mata Xiaoyan. Sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan ini meraung ke arah sosok serigala darah dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh dari serigala darah pada saat ini benar-benar berhenti. Xiaoyan pada akhirnya segera melangkat telapak tangannya dan segera menghantamkannya ke arah serigala darah. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan tubuh serigala darah pada saat ini seketika bergetar. Ia benar-benar dipukul dengan keras dan pada saat ini ia segera menghantam pembatas. Serigala darah pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini ia telah mengembalikan kesadarannya. Serigala darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini puluhan ribu gambaran segera muncul di benak serigala darah. Ekspresi serigala darah pada saat ini sedikit terhenti seolah-olah ia melihat sosok yang familiar. Serigala darah pada akhirnya segera berteriak ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah sesungguhnya orang ini? Mendengar teriakan dari serigala darah ini ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia bernama Xiaofeng dan apakah saudara benar-benar mengenalinya? Serigala darah pada saat ini menyipitkan matanya setelah mendengar Xiaoyan kembali berbicara. Namun ia pada saat ini tidak bisa menemukan fluktuasi kesamaan dari sosok yang melayang di benaknya dengan apa yang berada di hadapannya. Setelah berulang kali memastikan kesan di dalam ingatannya serigala darah pada saat ini masih menemui jalan buntu. Pada akhirnya serigala darah pada saat ini berpikir sepertinya ia benar-benar telah bertemu dengan orang yang salah. Sepertinya hanya perasaan dari serigala darah saja yang melihat keberadaan dari sosok Xiaoyan. Tampaknya memang serangan orang ini hanya mirip dengan serangan yang sebelumnya ditampilkan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu serigala darah pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan kuat dari musuhnya. Serigala darah pada akhirnya memutuskan untuk mengaku kalah dan ia pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Ia memandang ke arah serigala darah dari ujung kelapa hingga ke ujung kaki dengan penuh konsentrasi. Xiaoyan juga pada saat ini melihat kondisi di sekeliling dan Xiaoyan pada akhirnya segera membulatkan tekadnya. Xiaoyan pada saat ini tidak boleh melepaskan serigala darah karena di masa depan dapat dianggap serigala darah ini seperti bom waktu. Xiaoyan benar-benar khawatir jika serigala darah dilepaskan maka ia akan segera mengeluarkan informasi. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengepalkan kelima jarinya dan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api nirwana. Xiaoyan segera melangkahkan kakinya ke depan dan mementum dari dosian bintang sembilan tiba-tiba meledak. Xiaoyan pun menatap tajam ke arah serigala darah sementara serigala darah pada saat ini sedikit terkejut. Merasakan aura dosian bintang sembilan dari Xiaoyan pada saat ini serigala darah pun menar-benar melotot. Ia buru-buru berkata bahwa ia pada saat ini sudah menyerah. Mengapa pada saat ini saudara senior benar-benar begitu agresif di dalam pertempuran? Mendengar apa yang dikatakan oleh serigala darah Xiaoyan pada saat ini segera berkata sebenarnya di saat-saat tertentu. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hanya mengakui kekalahan. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya kehidupan dari saudara benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini serigala darah pada akhirnya benar-benar terkejut. Serigala darah pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan lesatan telapak tangan dari Xiaoyan. Benturan keras pada saat ini kembali terjadi dengan serigala darah yang terpental mundur. Sosoknya pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan ia kembali menatap ke arah Xiaoyan yang masih belum berhenti. Serigala darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata bahwa ia pada saat ini sepertinya benar-benar harus bertarung. Karena saudara bersikeras berjuang untuk mendapatkan kematian dari serigala darah, pada saat ini ia akan menemani saudara hingga akhir. Setelah selesai berbicara, pada saat ini aura ganas di tubuhnya seketika kembali meledak. Ada sedikit darah yang pada saat ini menyebar di udara dan aura dari serigala darah seketika melonjak. Serigala darah pada saat ini tampaknya telah menggunakan teknik rahasia dari alam dewa darah untuk meningkatkan kekuatannya. Origen abadi yang berwarna merah darah pada saat ini benar-benar segera menyelimuti tubuhnya. Dalam waktu sekejap pada saat ini tubuh dari serigala darah berukuran dua kali lipat dari sebelumnya. Sosoknya pada saat ini tampak seperti manusia serigala dengan tinggi yang mencengangkan. Aura dari tubuh serigala darah juga pada saat ini benar-benar segera melonjak ke tahap dosen bintang sembilan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tergejut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa alam dewa darah benar-benar memiliki teknik rahasia yang seperti itu. Terlebih lagi sepertinya teknik tersebut hanya diberikan kepada murid-murid tertentu dari alam dewa darah. Di sisi lain pada saat ini serigala darah pada akhirnya telah meningkatkan kekuatannya dan benar-benar berniat untuk bertempur hingga mokat. Sosoknya pada saat ini segera kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan cakar besar miliknya. Serigala darah pada saat ini berteriak ketika ia mengeluarkan teknik cakar bayangan serigala dewa darah. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergeming. Xiaoyan menetap tajam ke arah serigala darah sebelum akhirnya api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut teratai api pada saat ini segera terbentuk di tangan Xiaoyan. Lengan Xiaoyan pada akhirnya segera dikepal dengan erat dan Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat. Suara gemuruh dari genggaman tangan Xiaoyan yang pada saat ini mengkompresi teratai api benar-benar terasa familiar di telinga serigala darah. Ia pada akhirnya segera menyadari sesuatu tetapi setelah beberapa saat kemudian kekuatan ledakan yang memakakan telinga pada saat ini menyapur ruang di sekitar. Selanjutnya banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kekuatan dari teratai api yang benar-benar menghantam serigala darah. Nah, kekuatan teratai fearless ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan dari teratai api nirwana. Terlebih lagi setelah peningkatan kekuatan Xiaoyan ke bintang 9 dosyan, tentu saja daya ledak dari teratai api ini juga semakin meningkat. Serigala darah pada saat ini benar-benar melotot setelah merasakan kekuatan dahsyat dari teratai fearless. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini meledak ke sekeliling. Namun pada saat ini pelapis tembok yang berada di arena ini benar-benar terbuat dari bahan yang kuat. Hal itu mengakibatkan energi yang melonjak pada saat ini tidak terlalu mempengaruhi orang-orang di arena lainnya. Tetapi meskipun begitu banyak orang yang pada saat ini menghentikan pertempuran mereka dan menoleh ke arah pertempuran di antara Xiaoyan dan Serigala Darah. Semua orang pada saat ini melihat dua sosok yang berdiri di tengah-tengah kepulan api yang perlahan padam. Perlahan-lahan dua sosok ini terungkap dan semua orang bisa melihat dua sosok yang masih berdiri tak bergerak. Pada saat ini mata dari Serigala Darah tiba-tiba menegang. Ia benar-benar meyakini bahwa serangan ini sangat familiar di benaknya. Pada akhirnya Serigala Darah tanpa sadar segera menggumamkan nama Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melonjakan api surgawi. Api surgawi yang sangat dasyat pada saat ini segera membungkus tubuh dari Serigala Darah. Pada akhirnya dalam sekejap mata Serigala Darah pada saat ini benar-benar kehilangan vitalitasnya bersamaan dengan keterkejutannya. Setelah berhasil menghabiskan Serigala Darah pada saat ini Xiaoyan kembali menarik api surgawi masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mengelan nafas karena pada saat ini salah satu halangan dan rintangan Xiaoyan benar-benar telah dibersihkan. Terlebih lagi Xiaoyan juga memiliki dendam terhadap Serigala Darah yang berasal dari alam dewa darah. Selanjutnya hanya tinggal tersisa bincan dan Xiaoyan benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabisi bincan ketika mereka bertemu. Xiaoyan pada saat ini harus menjaga posisinya tetap aman di aliansi dosian dan Xiaoyan akan berjuang semaksimal mungkin. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini sesosok aneh segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok itu pada saat ini segera berkata bahwa di dalam pertandingan 678, seseorang diduga melanggar aturan dengan membunuh sesama murid secara acak. Dengan begitu maka ia akan dihukum dengan denda 500 koin roh naga. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera sedikit tersenyum. Bagaimanapun jumlah 500 koin roh naga ini hanyalah hal kecil di mata Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini Xiaoyan membayar sekitar 2000 koin roh naga. Ekspresi tenang juga pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan ketika Xiaoyan berkata lain kali Xiaoyan masih akan membunuh orang. Akan ada beberapa karakter yang akan terbunuh oleh karena itu ia akan membayar ini sebagai deposit. Xiaoyan pun langsung mentransfer 2000 koin roh naga dari kartunya kepada penjaga. Sementara itu penjaga itu pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Bocah ini benar-benar berkata bahwa ia akan melakukan deposit untuk pembantaian berikutnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiaoyan masih memegang slip giyok kecil di tangannya. Xiaoyan pada saat ini melihat serangkaian angka baru muncul di sana yang bertuliskan 701. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera bergegas menuju ke ruang 701.